Nah, dari sini sudah terbayang oleh kalian bagaimana burung kacar kita kalau asupan makanannya itu berlebihan. Kemudian bagaimana kalau burung kacar kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamania, kacarmania, dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan ada yang dari Papua, dan dari Malaysia pun ada yang ikut nyimak juga. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mendukung channel Youtube ini. Semoga kalian selalu sehat, selalu sukses, selalu bahagia, selalu gembira. Kemarin ada yang bertanya, Om apakah sama merawat murai batu dan merawat burung kacar? Ya, tentu sama saja, nggak ada bedanya. Kenapa? Karena murai batu pun adalah burung fighter, sama seperti kacar. Dia pun makan serangga, tentu nggak akan jauh berbeda, ya kan? Kemudian kalau menurut saya, antara murai batu dan kacar, jelas perawatannya yang lebih rumit adalah burung kacar. Kalian boleh tanya ke teman-teman kalian masing-masing, bagaimana rasanya merawat burung kacar? Ya, mesti bikin pusing kalau kita nggak paham. Berbeda dengan murai batu. Murai batu itu, KTP-nya bisa jelas, ya kan? Sebab kenapa KTP ini penting? Asal muasal dia kan kita itu lebih gampang, ya kan? Kalau kita sudah tahu asal muasal dia dari mana, tentu kita bisa ngikutin rawatan asalnya dia. Tentu di penjemuran dan pemandian, ya kan? Murai batu punya pola yang menandakan dia berasal dari daerah mana. Kalau kita tahu dia berasal dari mana, tentu akan lebih mudah untuk kita memberikan rawatan yang seperti apa, ya kan? Rawatan yang menyesuaikan dengan kebiasaan dia. Nah, kebiasaan cuaca di tempat tinggal dia. Kan seperti itu. Kalau dia biasa tinggal di tempat yang dingin, maka rata-rata postur tubuhnya akan besar-besar. Kalau dia biasa tinggal di tempat yang panas, maka rata-rata postur tubuhnya akan kecil-kecil. Kalian bandingkan saja, murai batu nias dan murai batu medan. Pasti berbeda postur tubuhnya. Karena suhu udara tempat tinggal dia itu berbeda. Nias tempat tinggalnya panas di kepulauan. Ya kan? Di kepulauan nias, daerah pantai. Murai batu medan tinggal di pegunungan. Tentu kan suhu udaranya akan dingin. Ya kan? Kalau kita sudah tahu seperti itu, tinggal kita memberikan rawatan yang menyesuaikan kebutuhan dia. Kemarin ada juga yang komplain. Om orang Arab itu biasa tinggal di tempat yang panas, terus postur tubuhnya besar-besar. Kemudian orang Jepang biasa tinggal di tempat yang dingin, postur tubuhnya kecil-kecil. Ya bedakan antara hewan dan manusia. Kan seperti itu logikanya. Hewan nggak bisa milih, manusia bisa milih. Kalau orang itu punya uang, ekonominya mapan, dia bisa pilih apa yang pengen dia makan. Dan seperti itu. Dia mau tinggal di tempat yang dingin, walaupun cuaca di tempat tinggal dia itu panas. Dia bisa saja. Rumahnya tinggal dipasang AC, air conditioner. Ya kan? Tentu dia akan mendapatkan dingin. Walaupun tempat tinggal dia cuacanya panas. Asalkan punya uang. Kan seperti itu. Kalau hewan, apakah dia bisa milih? Tentu tidak. Apa yang disediakan di alam, itulah yang akan dia makan. Kehujanan dia kehujanan, kepanasan dia kepanasan. Ya kan? Kan seperti itu logikanya. Kalau kalian baru main-main ke channel youtube ini dan ketinggalan pembahasan masalah postur tubuh burung kacer, kalian silahkan cek linknya di deskripsi. Kemudian saya juga sudah membahas, burung kacer adalah hewan yang berdarah panas. Kalian bisa cek linknya di deskripsi, biar nggak ketinggalan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas. Aluh, saya lupa. Siapkan dulu rokok, kopi, teh, susu, gorengan. Terserah kalian. Yang mana yang cocok buat kalian. Kalau nggak cocok, tinggalkan. Yang penting tidak memabukkan kalian. Saya kelupaan ngajakin kalian kopi. Kopi saya udah mau habis ini. Pertanyaan ini datang dari Zet Geng Haryanto. Ada kan ini Bang Zet. Bang Zet aja nih biar gampang manggilnya. Hadir Om Jakarta Timur. Makin sukses Om di tahun 2021. Saya harap kalian juga sukses semua. Mau bertanya Om, Gimana cara men-setting jangkrik yang pas buat harian. Dan ciri-ciri takaran jangkrik yang pas atau cocok buat kacar itu. Gerak-geriknya bagaimana Om? Terima kasih. Oke. Saya akan berikan gambaran terlebih dahulu supaya kalian mudah mencernah. Ketika kita makan sampai kekenyangan, apa yang terjadi sama tubuh kita? Pasti akan lemes. Mata kita akan mengantuk. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan. Ditambah lagi, makanan yang kita makan mengandung kadar protein tinggi. Sistem pencernaan kita akan bekerja keras untuk memproses makanan itu menjadi energi lagi. Kan seperti itu. Kemudian energi yang sudah dihasilkan dari makanan itu, tidak kita pakai untuk beraktifitas alias kita tidur keenaan. Ya kan? Keenaan, sudah makan kekenyangan, kemudian tidur, tidak terasa, sudah pagi lagi. Apa yang terjadi? Energi tadi yang harusnya dipakai untuk beraktifitas, tertumpuklah menjadi lemah. Lalu, kebiasaan itu kalian lakukan terus-menerus. Maka yang terjadi, pasti sudah bisa kalian bayangkan. Kalian akan mengalami yang namanya obesitas. Apalagi ditambah sistem metabolisme tubuh kalian itu tidak bagus. Tidak bisa mencerna karbohidrat. Tidak bisa mengubah gula menjadi energi. Yang terjadi adalah, kita bisa mengalami yang namanya, kencing manis. Glukosa itu tinggi di dalam darah kita. Yang biasa kita sebut dengan diabetes. Kemudian ada lagi, ketika kita makan, kita makannya tidak terlalu kekenyangan, tidak terlalu kekurangan. Berbeda hasilnya dengan kita makan sampai kekenyangan. Kalau tadi kita lemas, kalau kita makannya pas, tidak kekenyangan, tidak kekurangan, yang terjadi adalah, tubuh tetap segar. Kenapa? Karena energi yang dibutuhkan, dan aktivitas yang kita lakukan, seimbang. Kemudian yang berikutnya, kita makan cuma satu sendok saja. Padahal, aktivitas harian kita, nguli, tempur, kerja berat. Yang terjadi sudah bisa kita bayangkan. Untuk bertahan hidup, maka tubuh kita akan mengambil, energi-energi cadangan, yang berada di dalam tubuh kita. Berupa apa? Berupa lemak. Makanya jangan harap kita mau mengalami obesitas. Kalau asupan kita kurang, lemak yang ada di tubuh kita pun, akan terpakai, untuk digunakan sebagai energi. Itulah mengapa tubuh kita bisa jadi kurus. Karena tidak seimbang, antara asupan dan energi, yang kita pakai, untuk menunjang aktivitas harian kita. Nah, dari sini sudah terbayang oleh kalian, bagaimana burung kacer kita, kalau asupan makanannya itu berlebihan. Kemudian, bagaimana kalau burung kacer kita itu, asupan makanannya kekurangan. Kalau kalian bertanya, takaran pasnya itu seperti apa, Um? Tentu hanya seorang dukun saja yang bisa menjawabnya. Kenapa? Karena, antara burung kacer satu dan kacer yang lainnya, jelas berbeda. Jangkriknya pun berbeda-beda besarnya. Kan seperti itu. Suasana, lingkungan, cuaca, tentu akan berbeda-beda. Ada yang memang burungnya itu jinak, ada burung kacernya itu yang memang giras, ada yang baru beli dari lepas bahan, ya kan? Kalau kalian bertanya, pasnya itu berapa ekor? Ya tentu, hanya seorang dukun saja yang akan sanggup menjawab pertanyaan itu. Tetapi, kalau kalian bertanya, bagaimana ciri-ciri tingkah laku, kalau burung kacer ini, jangkriknya kebanyakan, atau jangkriknya kekurangan. Nah, tentu akan ada tingkah laku yang dia tampilkan. Kalau dia kekurangan, kalau dia kelebihan. Kita mulai dari yang berlebihan terlebih dahulu. Kalau kita pemberian jangkrik berlebihan, burung kacer yang biasanya tenang, sebelum diberikan jangkrik itu tenang, anteng, kita berikan satu jangkrik, dia masih belum berubah. Masih tetap tenang, anteng, kita berikan dua ekor, dia tetap tenang. Tetapi, ketika kita berikan tiga ekor, burung kacer ini mulai bereaksi, lompat ke sana kemari. antara jeruji, ketangkringan, ke jeruji lagi, ketangkringan lagi, jeruji lagi, dalam artian sering ngeban-ngeban. Sering nendangin jeruji. Nah, ini tanda kalau dia berlebihan porsi jangkriknya. Kemudian, sebelum kita berikan jangkrik, dia biasa saja. Ketika kita berikan jangkrik, satu, dua, tiga, empat, kelima, dia mulai muangap. Pelonga, pelongo, pelompang, pelompong. Nah, itu tanda kalau jangkrik kita berikan, berlebihan. Kemudian, yang selanjutnya, ketika kita memberikan jangkrik yang terlalu berlebihan, yang tadinya gacornya itu biasa-biasa saja, ini malah berubah jadi sangat gacor. Dalam artian, gacornya itu berlebihan, gak bisa diem. Nah, kalian langsung cek berapa jangkrik yang kalian berikan. Segera kalian kurangi untuk esok harinya. Selanjutnya, ketika kita memberikan jangkrik yang terlalu berlebihan, tingkah lakunya yang biasa-biasa saja, tiba-tiba minta mandi gak aruan. Cepuk-cepuk dipakai, untuk mandi. Ada juga yang ketika kita berikan jangkrik yang terlalu berlebihan, yang tadinya dia itu jina, tiba-tiba berubah menjadi giras, selalu waspada, takut dengan benda-benda yang aneh, yang besar-besar. Kalau tanda ini sudah ketemu, atau terlihat, maka yang harus kita lakukan adalah, kita hitung berapa jumlah jangkrik yang kita berikan. Dari sini kita bisa kurangi. Kalau kita berikan jangkrik itu 5 ekor, berarti kita bisa kurangi menjadi 2 ekor saja. Ini baru tingkah laku di rumah saja, belum tingkah laku pada saat kita bawa ke tempat latihan atau ke tempat lomba. Tentu ada tingkah laku-tingkah laku tersendiri, apabila jangkrik yang kita berikan terlalu berlebihan. Lantas bagaimana tingkah lakunya apabila pemberian jangkrik kita itu kurang? Yang pertama, dia akan murung. Kemudian turun ke lantai, gelisah, manggilin kita, suat-suit, suat-suit. Ada terkadang dia itu seperti suara burung kacer yang masih anakan. Nah, dia akan bersuara seperti itu ketika pemberian jangkrik kita kurang. Artinya dia itu minta makan lagi. Ada juga yang kalau burung kacer ini jangkriknya kurang, dia yang biasanya tenang jadi gacor sekali. Tapi gacornya itu gacor kelaparan. Kalau kita bahasakan, lapar bos, lapar bos, lapar bos. Nah, dia itu minta makan, tapi dengan cara berkicau terus-menerus. Hanya saja terkadang kita tidak pahami. Ketika kita berikan jangkriknya itu agak sedikit lebih, kemudian dia diam. Nah, itu tanda kalau dia sudah cukup. Sebenarnya akan banyak sekali ciri-ciri burung kacer yang kelebihan jangkrik atau kekurangan jangkrik. Tetapi secara garis besar ya seperti itu. Tinggal kita yang memahami. Kalian masing-masing yang memahami. Jangan kita itu tidak perhatian. Kita cuma kasih jangkrik saja berapa ekor misalnya. Terus kita tidak perhatikan tinggal lakunya seperti apa. Ya, kapan kita pahamnya kalau seperti itu? Kapan kita mengenali kebutuhannya? Sedangkan kebutuhan kacer itu secara individu berbeda-beda. Kan seperti itu. Jadi, balik lagi ke perawatnya masing-masing. Mau nggak sih memahami, meneliti, memperhatikan tingkah laku ketika kita memberikan jangkrik, roto, jangkrik plus penjemuran, jangkrik plus pemandian, semua itu kan pasti ada tingkah lakunya masing-masing. Oke, semoga info ini bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah men-support channel youtube ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.